Pemirsa terpantau hari ini, sampah yang menumpuk di pesisir pantai Marunda dipersihkan oleh sejumlah petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Pembersihan sampah tersebut menggunakan peralatan sederhana seperti garpu besi, sarung tangan dan juga keranjang. Hari ini, lautan sampah masih terlihat menumpuk, memenuhi pesisir pantai Marunda Kepu, Durahan Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah tersebut didominasi oleh sampah serofem dan sampah plastik seperti cangkang mie, kopi, hingga plastik-plastik bekas minuman. Diduga, penumpukan sampah di pesisir pantai Marunda, Jakarta Utara berasal dari aliran Kali Bekasi yang terbawa oleh angin barat ke pesisir pantai Marunda. Untuk menangani permasalahan sampah tersebut, petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu melakukan pembersihan di sekitar daerah pesisir. Petugas menuturkan, satu kali pembersihan dapat mengangkut satu hingga dua ton sampah. Kalau per hari, rata-rata dua sampai tiga ton, Bu. Kita kumpulkan dulu. Kumpulkan untuk, kalau untuk sampah yang belum kita angkut, ya lima ton lebih lah, Bu. Kalau kita untuk pembersihan setiap hari, Bu. Emang ini zona kita ya. Kalau begini, kalau Cengkotok itu per musim ya, rata-rata sih kemasan, Bu. Kalau pas itu kemasan. Kalau musim barat, dari Tangerang, timur ya. Sari barat ya, dari timur Bali Bekasi. Ya, udah lama juga sih. Setiap musim hujan, musim bombak, dia selalu ada. Ya, ya, dibilang terganggu ya terganggu. Aturan kita cuma hanya satu batang bambu, jadi sepuluh batang. Seharusnya, alat berat lah, taruhlah situ satu. Atau alat ampibi. Pembersihan dilakukan menggunakan alat-alat sederhana, sehingga pembersihan memakan waktu yang cukup lama. Batugas berharap, pemerintah Provinsi DKI dapat memecahkan masalah penanganan sampah dengan menyediakan alat berat atau eskavator. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Indra Purnama, AIMews melaporkan.